Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Official Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sembari kita niat ikhtikaf dalam masjid yang tercinta ini Mari sejenak dalam waktu 20 menit Kita merenungkan satu ayat Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ash-Syu'ara ayat yang ke-88 Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatakan bahawa hari kiamat nanti Tidak ada manfaat sedikitpun Harta yang kita punya di dunia Dan tidak ada memberi manfaat sedikitpun Anak-anak hebat yang kita punya di dunia ini Kalau mau berpikir dan merenung Ternyata harta itu tidak hanya di hari kiamat Kadang-kadang hidunya pun hanya manfaat Karun itu mati dengan hartanya Fir'un itu mati dengan hartanya Banyak sekali orang-orang kaya Membangun rumahnya besar Mewah, megah Ketika gempanya datang Runtuh rumahnya Pemiliknya tertimbun oleh rumahnya sendiri Ternyata hartanya bawa malapetaka dalam hidup Malah orang-orang yang kita kenal Sekarang berada di balik jeruzi busi Berurusan dengan KPK Perkara hartanya Jadi harta itu tidak hanya di hari kiamat Yang Allah langsung klaim tidak memberi manfaat Ternyata di dunia pun bisa menjadi malapetaka kepada kita Bapak Kemudian anak Anak di hari akhirat hilang kasih sayang untuk orang tuanya Jangankan di akhirat Berapa banyak anak di dunia Yang anggap ia sebagai musuh Berapa banyak di dunia Anak-anak kita yang menganggap orang tua itu penghalang dalam hidupnya Ngenyah lawan Ngenmak lawan Hampir semua anak-anak kita Ternyata tidak hanya di hari kiamat Dunia saja Manfaat untuk kita Tapi apa kata Allah Yang paling beruntung kamu ketika datang menghadapku Baik di akhirat ataupun di dunia Seorang hamba Allah yang menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bawa hatinya yang tenang Bukan harta Ini penting tenang Bukan anak yang hebat Ini yang penting satu ketenangan Datang kepada Allah Bawa hati yang bersih Kemudian timbul satu pertanyaan Kenapa Allah tidak sebutkan Ilaman atallah habis salah Engkau akan bahagia jika datang kepada aku Bawa salatmu Atau ilaman atallah habisom Engkau bahagia dan beruntung ketika engkau datang kepada aku Bawa puasamu Bawa sedekahmu Bawa zakatmu Bawa hajimu Tapi tidak semua itu disebutkan Allah Cuma satu datang kepada aku Bawa hatimu yang bersih Kalau kita mau bertafakkur Mau berpikir tentang bahasa-bahasa Al-Quran itu Ketika Allah menyebutkan hati seseorang yang bersih Itu salatnya pasti bersih Orang yang hatinya itu bersih Puasanya bersih Orang yang hatinya itu selamat Sedekahnya selamat Kapan sedekah kita rusak Pak? Ketika hati kita berpenyakit ria Kapan salat kita rusak? Ketika hati kita sumah Kapan semua amal ibadah kita rusak itu? Ketika hati kita berpenyakit dengan penyakit hati Maka rusak semua amal ibadah Terlebih dulu Rusak ini hati Maka pantas Allah sebutkan Kalau hatimu selamat Puasamu pasti selamat Kalau hatimu selamat Ibadahmu Salatmu Puasamu Sedekahmu Hajimu Semua ikut selamat Maka satu saja anggota tubuh kita Hati itu selamat Semua amal ibadah Pasti selamat Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Alainna fil jasadil insan mudrah Dalam tubuh kita ini Dalam tubuh manusia Ada segumpal daging Iza saluhat saluhati kulluh Kalau daging itu bagus Maka bagus semua anggota badan kita Wa idha fasadat fasadati kulluh Kalau daging itu rusak Maka semua anggota badan kita Ikut rusak Ala wahiyya kalbu Ketahui olehmu Itu adalah hati Kalau hati seseorang baik Semua ikut baik Lidahnya baik Matanya baik Telinganya baik Perutnya baik Tapi kalau hatinya yang sudah rusak Lidahnya pasti rusak Matanya pasti rusak Semua perut Semua anggota badan Akan ikut rusak Karena duluan rusak hati Berdasarkan kalau kita berpijak Kepada hadis Nabi ini Cukup banyak persepsi kita Selama ini yang keliru Pak Tetap mencungkir hati Asal ke pegah Habah Kasakit hati Itu berdua Maksudnya Gaknya nabah Ketika menan Hati Hana Itu keliru Dan itu salah besar Karena yang memerintahkan lidahnya Untuk buruk saat itu Hati Yang memerintahkan tangannya Untuk buruk saat itu Hati Ketika pancara Tentu pegah Abah Ketika menan Hati Hana Abah Ketika menan Gara-gara Hati Yang gabruk Barak Gatengku Kebetulan barak Hatinya baik Sebab hati kita itu Perubah-rabah Urohnya Tanya buruk akai Pajan buruk akai Di saat duluan Hati yang sudah buruk Akhlaknya Barak Gatengku Barak Gatengku Kebetulan Hari ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hatinya Menjadi Buruk Maka buruklah semua Bapak Orang ketika Merhibah Itu duluan Hati yang memerintahkan Lidahnya Untuk ribah Perutnya diisi Dengan barang-barang Yang haram Itu duluan Hati yang memerintahkan Perutnya Untuk diisi Dengan barang yang haram Maka sangat penting Hati itu Bersih dulu Baru bersih Semua hal-hal Yang lain Seluruh Anggota badan kita Hadirin Jamaah Jumat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang hatinya Sudah rusak Sehebat Apapun Nasihat Tidak akan mempan Hai tambang Lenggu Menyuatih Urung kareleh Alim besar Orang yang memberikan Nasihat Ulama hebat Yang memberikan Nasihat Nasihatnya Tetap tidak akan Mempan Dan tidak akan Masuk Sama lagi Urung yang kareleh Pikiran Urung yang Keputuh Saraf Yang tak nasihat Urung putuh Saraf Yang mempan Bapak Dan tidak akan Masuk Nasihat itu Ditolak terus So yang pegah Nasihat Orang tuanya Gejuk Nasihat Mak Ngayah Gejuk Nasihat Gurunya Dia beri Nasihat Tetap Tidak akan Masuk Bagaimana Caranya Nasihat itu Baru masuk Yang sakit Pikiran Yang Keputuh Saraf Cok Rehab Pikiran Gampang Ada BNN Tinggal Kita telpon Bapak Anu Leng Kek Sakit Uleh Cok Rehab Sembuh Baru masukkan Nasihat Sembuh Baru masukkan Ilmu Baru mempan Begitupun Hati Hati yang sudah Rusak Tidak akan mempan Nasihat Caranya Hanya satu Obati Hatinya Baru bisa Masuk Nasihat Pertanyaannya Sekarang Siapa Manusia yang Mampu Merehab Hati Kalau Sakit Sakit Pak Pikiran Ada Dokter Ada Spesialis Selesai Masalah Tapi ketika Ini yang Rusak Tidak Ada Seorang Ayah Yang Mampu Merehab Hati Anaknya Tidak Ada Seorang Ibu Mampukah Merehab Hati Anaknya Tidak Ada Dan Tidak Ada Satu Dokter Pun Di Dunia Yang Mampu Mengobati Hati Seseorang Yang Berpenyakit Dengan Ria Tidak Ada Satupun Maka Ketika Ada Manusia Sa'ah Itu Susah Tidak Tidak Rehab Hati Seseorang Tidak Rehab Hati Perumah Sa'ah Diberikan Satu Cara Oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawzi Maka Ini Adalah Cara Yang Bisa Kita Adopsi Untuk Rehab Hati 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 Yang Tidak Sebenarnya Mempan Dengan Nasehan Mempan Dengan Ilme Ilme Menyogolam Tapa Ubat Apa Kata Beliau Ibnu Qayyim Al-Jawzi Beliau Mengatakan Dalam Sebuah Kitab Orang Yang Mau Menginjakkan Kakinya Di Majelis Ilmu Maka Cara Itulah Yang Paling Spiritual Untuk Merehabilitasi Hati Seseorang Bak Itulah Yang Diucap Diucap Habib Habib Umar Bin Hafid Siapapun Manusia Yang Menginjakkan Kakinya Di Batasan Kota Tarim Sejahat Apapun Dia Berubah Dia Menjadi Orang Baik Urung Urung Tem Lampas Kota Tarim Beruk Tak Tidak Urung Saya Lampas Pelan Pelan Dia Jadi Orang Baik Kenapa Karena Tarim Dinobatkan Satu-satunya Kota Di Dunia Sebagai Kotanya Ilmu So Yang Beluh Kenan God Pelacur Dia Masuk Ket Tarim Berubah Jadi Soleh Ah Urung Makan Haram Masuk Ket Tarim Berubah Dia Menjadi Orang Yang Baik Maka Hebat Kota Tarim Mungkin Makan Di Aceh Hana Kota Ilmu Hana Gampong Ilmu Tidak Ada Kabupaten Ilmu Bahkan Di Indonesia Tidak Ada Provinsi Ilmu Tapi Alhamdulillah Kita Punya Kota Santri Samalanga Setidaknya Kakak Kota Ilmu Coba Urung Yang Kajak Banda Aceh Ketika Mereka Melewati Batasan Samalanga Itu Nampak Pamplet Dayah Kiri Dan Kanan Penuh Pikiran Penuh Hade Itu Baru Pamplet Pesantren Yang Nampak Langsung Di Haju Mangat Itu Baru Disebut Kota Santri Namun Bapak Bapak Sekalian Di Tempat Kita Tanya Nah Majelis Kahana Gampong Masjid Ada Di Situ Majelis Ilmu Kahana Gampong Ilmu Ada Surau Surau Ilmu Kahana Kota Ilmu Ada Bale Bale Disitu Ada Majelis Ilmu Maka Kalau Ingin Merehab Hati Kita Untuk Menjadi Baik Duduk Di Majelis Ilmu Itu Tidak Perlu Pegang Polpen Tidak Perlu Tulis Satu Huruf Pun Selah Tidak Masalah Tapi Dalam Batasan Majelis Ilmu Itu Satu Hari Dua Hari Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Dua Bulan Pelan Kita Berubah Dirubah Oleh Allah Menjadi Orang Yang Baik Maka Secara Pribadi Apresiasi Yang Tim Bergerak Robah Warung Kopi Itu Menjadi Menjelis Ilmu Walau Hanya Satu Jam Dalam Satu Minggu Setidaknya Kita Bukan Ingin Membuat Orang Jadi Alim Tidak Perlu Tapi Yang Perlu Setidaknya Hatinya Terehab Satu Jam Minggu Hizim Lam Tubat Lam Mat Nampere Dengar Yang Tersampaikan Tidak Perlu Pemateri Itu Hanya Menyampaikan Tugasnya Pegah Tidak Masalah Tapi Percayalah Apa Yang Kata Ibnu Qayyim Al Jawzi Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Sering Dia Beradaptasi Dengan Majelis Ilmu Akan Berubah Dia Menjadi Orang Baik Maka Alhamdulillah Bapak Bapak Sekalian Kesimpulannya Bukan Harta Yang Kita Butuh Bukan Anak Yang Kita Perlu Tapi Hati Ketenangan Hati Ini Yang Paling Kita Butuh Urung Lempah Le Harta Lempah Le Peng Bahkan Lampeng Kepu Peng Menyutingkat Serune Ambulan Pihablu Tidak Serune Ambulan Raham Rempok Bada Kepu Peng Milyar Milyar Kepu Peng Menyutingkat Bak Gede Kepi Anda Dijuduk Was Was Takut Luar Biasa Untuk Apa Mujuta Juta Milyar Triliunan Peng Peng Gedroi Kita Nyolam Penjara Untuk Apa Batin Batin Ters Terimul Harta Tapi Percayalah Dengan Harta Itu Dia Menjadi Malapet Taka Payah Pah Plung Pah Nyok Ajih Segala Macam Segala Macam Tidak ada Ketentraman Dalam Hati Maka hadirin sekalian Terakhir pesan saya pada hari ini Siapapun kita Pengedar sabu satu jam Duduk di majelis ilmu Percayalah terehab hati itu Pelacur satu jam duduk di majelis ilmu Percayalah terehab hati itu Orang makan harta riba Makan harta haram Satu jam Tinggalkan semuanya Duduk saja di majelis ilmu Gak perlu kita jadi orang hebat Gak perlu kita jadi orang pintar Tapi duduk saja di majelis ilmu Siapapun kita hamba Allah Semaksit apapun kita hamba Allah Direhab hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabban Alamin Mudah-mudahan nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini Menjadi bahan renungan Bahan tefakur Bahan tadabur kita yang hadir pada Jumat hari yang berbahagia ini Lentuan tambang dalam rukun-rukun Al-Khutbah Tunggu simak Tunggu tugur punya silap lentuan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sanyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhu al-Nas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sanyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhu ala sanyidina muhammadin Ayuhu ala sanyidina muhammadin Allahumma salli ala sanyidina muhammadin Allahumma salli ala sanyidina muhammadin Ayuhu ala sanyidina muhammadin Alhamdulillahi ala sanyidina muhammadin Ya'uhu ala sanyidina muhammadin